Rahayu salam peradaban dan literasi. Ekspedisi kota lama kembali lagi ke desa Melarak Kabupaten Ponorogo. Tentang nama kerajaan sendiri merupakan sebuah toponimi dari nama kuno yang berarti sebuah lokasi kedaton sebuah kerajaan di era dulu. Memang banyak asumsi yang bermunculan dan bersinggungan. Sebab di era kolonial nama kerajaan muncul dikarenakan cerita tutur bahwa Jokarjo yang merupakan lurah pertama desa Melarak menjadikan tempat tinggalnya sebagai kantor administrasi dan lazimnya era itu disebut kerajaan. Apabila mengulas lebih luas lagi tentang toponim dusun kerajaan Melarak ini sangat menarik. Karena dalam prasasti siraketing disebutkan adanya dampablah karacian yang diartikan pembagian tahta kerajaan. Dalam prasasti siraketing disebutkan adanya nama raja yang bernama Rijayawarsadik Wijaya Astra Prabu yang mengaku sebagai cucu anak Sang Apanji Wijayam Tawardana yang bergelar Abisekari Isana Dharma Wangsa Teguhanan Tawikramo Tunggadewa. Raja Rijayawarsadik Wijaya Astra Prabu inilah yang membagi duilayah kerajaannya kepada Kimerjaya. Ekspedisi kota lama dan artefak Nusantara berlanjut menyisir sebuah area persawahan yang ada di Duku Purworejo Melarak yang berbatasan dengan desa Suren. Menariknya area persawahan ini pada tahun 1985 pernah ditemukan sebuah umpak kotak dan lumpang karena setelah mendengar cerita tutur tersebut dengan beberapa ciri khas bentuknya itu maka Om Dewangga yang ditemani oleh Kepala Dusun Purworejo, Mas Heri Pratama pun langsung ke lokasi rumah warga yang sudah mengamankan umpak yang pada tahun 80-an tersebut ditemukan di area Kiai Merjayang. Nampak dari kejauhan Om Dewangga pun sudah memastikan bahwa itu adalah Yoni dengan cerat yang patah. Semakin mendekat masih bisa diidentifikasi bahwa ada lubang kecil aliran air menuju cerat. Dimensi Yono tersebut adalah 40 x 40 cm. Sayang ceratnya patah dan lingganya hilang. Area persawahan Kiai Merjayang ini masih banyak ditemukan pecahan bata dan gerabah. Sayang tak bisa melihat area tersebut secara luas dikarenakan hujan dan area sawah ditanami padidot dan nama Kiai Merjayang adalah sebuah tokoh yang belum diketahui secara pasti siapakah beliau namun area persawahan tersebut dinamakan area sawah Kiai Merjayang yang masih terkenal wingit. Sedangkan di utara sawah Kiai Merjayang yang hanya berjarak 300 meter dahulu adalah makam kuno yang sekarang sudah ditutup dan dijadikan sawah. Di area itu pun dikatakan sebagai makam kuno karena sebelumnya memang area sawah dan ketika di pacul tanahnya pernah ditemukan rangka tengkorak manusia, temuan kerangka manusia yang dipindahkan ke makam umum dan area sawah tersebut kembali menjadi area sawah tanam padi seperti semula. Apakah Kiai Merjayang ini adalah Kiai Merjayang yang tertulis dalam prasasti siraketing tersebut ataukah tokoh lain yang berada di wilayah Purworejo Suren dengan pengaruh yang luar biasa? Seperti puzzle yang harus dirangkai karena sangat menarik untuk meriset dan mengupas sejarah desa melarak karena di tahun 2023 lalu ditemukan struktur bata dan juga fragmen yoni yang berada di area makam dusun kerajan. Setelah tertunda satu tahun maka pada selasa tanggal 6 Maret tahun 2024 Balai Pelestari Kebudayaan 11 Jawa Timur akhirnya datang untuk merespon surat laporan tentang adanya struktur dan fragmen yoni yang ada di desa melarak tahun 2023 lalu tim BPK turun untuk melihat struktur dan fragmen yoni tersebut dan kedepannya akan dilakukan riset lanjutan dan eskavasi. Simak terus ekspedisi kota lama. Rahayu salam peradaban dan literasi. Terima kasih. Terima kasih.